Sorotan lain saudara, saat res narkoba Porrestabes Medan Rabu Sore menggerebek rumah di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sebagai tempat peredaran narkoba dan perjudia. Sejumlah tembakan ke udara dilepaskan saat para pelaku berupaya kabur dari penangkapan. Begitu melihat kedatangan petugas, sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba langsung berhamburan dari sebuah rumah yang jadi tempat transaksi narkoba. Polisi bahkan harus meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara untuk melakukan penangkapan. Total 17 orang yang ditangkap, di mana dua diantaranya dipastikan sebagai pengedar narkoba. Saudara dalam penggerebekan ini, polisi sempat mendapat hadangan dari warga yang meminta membebaskan keluarga mereka. Sejumlah warga bahkan sempat berteriak histeris dan berupaya mengejar truk yang berisikan terduga pelaku narkoba. Tak hanya menangkap sejumlah pelaku dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu, polisi juga menghancurkan dua mesin judi jenis tembak ikan. Polisi akan terus melakukan pengawasan di lokasi ini.